Pudis, aku lagi ada di Jalan Sabang nih. Nah, di sini katanya pusat jajanan legendaris. Hmm, ada yang bilang sih kalau ada yang jual makanan khas Betawi lebih dari 30 tahun di sini. Kira-kira apa ya? Kita cari yuk! By the way, nama jalanan ini adalah Jalan Agus Salim ya, Pudis. Tapi masyarakat lebih mengenalnya dengan Jalan Sabang. Di sini banyak banget nih penjual makanan yang sudah berjualan sejak puluhan tahun silam. Nah, ini dia nih Pudis. Juhi Sabang Bang Erwin, katanya sih ini enak banget. Kira-kira seenak apa ya? Kalau nggak diicit nggak tahu rasanya Pudis. Langsung masuk aja ya Pudis. Kalau nyobain makanan khas daerah itu, emang paling enak cari yang kedainya legendaris ya? Karena resepnya udah pasti turun-temurun, jadi rasanya udah pasti autentik. Nah, ini katanya di sini udah jualan lama, bener nggak sih Bang? Iya, betul. Dari tahun berapa? Saya nerusin tahun 90 lah. Oke, oke. Kalau gitu aku boleh bantuin nggak? Boleh, boleh. Wah, wah, 30 tahun dan 3 kali ganti gerobak buat jualan Juhi nih Pudis. Berarti Pak Erwin ini udah jadi pelopor postari cleaner Betawi nih ya. Kalau gitu kita interview, apa aja sih racikan mie Juhi ini sampai bisa bertahan puluhan tahun mamanya? Jadi nggak pake talanan ya Pudis, makanya langsung dipiring kayak gini. Ini kenapa nggak pake gunting aja Bang? Gunting kurang cepet. Oh, kurang cepet. Nah, ini kalau nggak alih, kalau cepet-cepet bahaya nih tangannya bisa kiris. Kalau yang belinya bisa kabur duluan. Oh, yang beli bisa kabur. Jadi, isian mie Juhi ini adalah sayuran-sayuran mentah Pudis. Ada timun, seladak, kentangnya juga kok. Kalau sayurannya udah kumpul, kita siram dia tuh pake slow dressing alias sambil kacangnya. Ini yang istimewa nih ya, bumbunya ini nggak berubah dari 30 tahun yang lalu. Ini yang bikin pelanggannya jadi pelanggan loyal alias langganan ya Pak ya. It's, ini belum semua isiannya loh ya. Masih ada mie dan juga taburan bujuhinya. Nih ya Pudis, ini adalah kunciannya di sini kenapa dinamakan mie Juhi. Karena emang ada Juhinya. Buat yang belum tahu Juhi ini apa, ini adalah cumi yang udah dikeringkan. Nah, kalau udah ditaburin Juhi, kita kasih lagi nih sambal, kecap, dan jeruk nipis. Wih, baru ngeliat aja dengan lalu mudah ya Pudis. Nih, Juhi Bang Erwin ini bumbunya tiga lapis loh tadi. Dari bawah sayurannya, terus abis dikasih Juhi kasih lagi. Terus sekarang abis dikasih kerupu kasih bumbu lagi. Mantep ya. Ini aku cobain dulu ya Bang Erwin ya. Gimana nggak pada balik lagi, coba para pembelinya. Sambalnya aja berlapis-lapis kayak begini. No plate plate cloth. Nah, makanya penasaran kan sama rasanya? Yuk langsung aja kita yang cipi-cipi yuk. Yuk, ini adalah makanan tradisional yang sehat, Pudis. Kenapa? Karena isinya sayuran dong. Yuk. Yuk. Sambal kacangnya ini burih dan manis. Manisnya ini terasa banget kalau dia pakai manis gula Jawa. Wah, ternyata seenak itu, Pudis. Sambal kacang yang legit ini tuh membalut banget rajanya sayuran mentah dan semua isiannya. Sepintas mirip asinan ya. Tapi mie Juhi ini ada tambahan mie dan Juhi yang bikin hidangan ini semakin komplit-plit-plit. Kalau udah kegugit Juhinya, ini nih yang bikin manis banget kalau gurihnya ini gurih-gurih. Apa ya? Seafood, kaldu seafood itu kan terasa ya. Jadi, cuminya ini rasanya tawar. Cuman kalau udah digigit, dia tuh ada rasa-rasa asin alami. Asin alami dari cuminya itu, Pudis. Sebagai makanan laut, cumi memang punya rasa gurih yang alami, Pudis. Jadi, walaupun Juhi dibuat dari cumi atau sotong yang sudah dikeringkan, rasa alaminya masih nempel dan membuat olahan rujak Juhi ini semakin sedar. Kalau desainnya ini bagian apa? Dia tuh bagian daging cumi yang udah dipukul-pukul terus disuir-suirin gitu loh, Pudis. Jadi, bentuknya dia tuh kayak daging suir. Makanan rujak Juhi ini sebenarnya tuh berasal dari perpaduan budaya masyarakat Tiongkok dan Betawi jaman dahulu, Pudis. Dan ternyata olahan Juhi ini ditemukan juga loh di negara Korea dan Jepang. Juhi ini, walaupun ini ada di makanan tradisional Betawi, ternyata Juhi ini ada juga di Jepang dan juga Korea. Kalau di Jepang ini namanya natori. Jadi, dia tuh buat cemilan dari cumi-cumi yang lagi dikeringin, yang udah dikeringin. Terus, dia tuh cuma dibuat cemilan atau apa ya, santapan kudapan biasa gitu. Nah, kalau di sini dia buat campuran rujak Juhi kayak gini, Pudis. Wah, ternyata Juhi ini terkenal di berbagai belahan dunia ya, Pudis. Nah, yang penasaran gimana sih rasanya rujak Juhi ini? Cus, Anto langsung aja datang ya ke kedainya Bang Erwin di daerah Sabang di Jalan Agus Salim No. 38, Jakarta Pusat. Di sini, walaupun makanannya receh, menunya receh, tapi Pudis rasanya gak recehan. Percayalah. Percayalah.